Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Epiode 54, melanjutkan cerita sebelumnya. Biksu ilahi Tianyun tampak sangat terbuka, dan secara pribadi menyerahkan bodhisattva cahaya emas ke tangan Bai Lian Sui. Ini adalah catatan pewarisan teknik kultivasi tertinggi, yang konon berkaitan erat dengan pencarian rahasia besar Giyok Naga, tetapi belum lengkap. Hanya setelah budidaya selesai barulah tindak lanjutnya. Kesempatan terbuka dan posisi empat bodhisattva lumpur emas lainnya dapat ditemukan, hanya lima cahaya emas berkumpul bersama, dan rahasia Giyok Naga yang sesuai dapat diungkapkan. Bai Lian Sui mengangguk, melihat bahwa Biksu Dewa Tianyun di depannya memberikan semua miliknya untuk belenggu ini, Bai Lian Sui merasa bahwa beban di dalam hatinya menjadi sedikit lebih berat, dan ini tidak lagi menjadi masalah baginya sendiri. Donor ini. Setelah Biksu Suci itu mengaku kepada bodhisattva ni cahaya emas, dia mengalihkan pandangannya ke Lingyao, yang tidak mengatakan apa-apa untuk beberapa saat. Jika aku benar, Anda adalah pewaris belenggu lain dengan nasib yang sama. Su Yang dan yang lainnya tidak terlalu terkejut dengan ini. Bagaimanapun, Biksu Suci adalah Biksu terkemuka yang memperoleh Tao, dan dia juga penjaga ikatan tersembunyi naga ini, adalah normal untuk merasakan fluktuasi Giyok berharga di tubuh Lingyao. Lingyao mengangguk sedikit sebagai jawaban, dan tuannya mengangguk dengan gembira, Baiklah, melihat pertumbuhanmu sekarang membuat aku merasa lega. Giyok Naga adalah satu-satunya pendukung untuk menekan malapetaka dunia, dan tidak banyak waktu tersisa untukmu. Kita harus berhati-hati, dan kita tidak boleh mudah jatuh ke tangan orang lain. Biksu Suci melipat tangannya dan sedikit mengangguk ke arah Su Yang. Tiba-tiba cahaya kemasan seluruh tubuh naik tajam, dan cahaya kemasan yang sangat menyilaukan langsung menyelimuti seluruh kuil Linghan. Di puncak gunung, di ujung cahaya yang tak berujung, seluruh kuil telah turun seperti Buddha Surgawi, menjadi titik paling bersinar di antara luasnya ribuan mil. Amitaba. Ledakan, ledakan, ledakan. 49 lonceng berbunyi serempak, dan ribuan biksu dari atas dan bawah kuil menganggup dan melantunkan mantra pada saat yang sama, melantunkan suara Buddha berulang kali, untuk melihat satu generasi biksu Tianyun. Menguasai. Pada saat ini, mulut elang tidak bisa menahan tangis, tetapi baginya, merupakan suatu kehormatan untuk menyaksikan gurunya duduk di jalur gabungan. Benar saja, tubuh biksu suci secara bertahap menghilang, berubah menjadi seberkas asap emas yang melayang ke ujung langit di luar kuil, samar-samar, prasasti 4D yang sangat terang muncul dalam cahaya kemasan. Itu adalah takdir pertemuan Buddha. Hanya ketika biksu tahu sejati meninggal dunia barulah ia muncul. Jiwa Sang Guru telah menuntun jalan menuju Buddha. Bai Lian Sui berbicara dengan lembut, yang juga membuat paru elang di sampingnya sangat lega. Setelah tiga hari dalam sekejap mata, mulut elang menyelesaikan urusan di kuil dan memasuki gunung belakang untuk bertemu Su Yang. Hoho, saya tidak bisa menyebut Anda mulut elang sekarang, berani bertanya apakah master memiliki nama resmi baru. Nama biksu malang itu Huixin, ucap Su Yang. Meskipun biksu kecil Huixin telah mewarisi posisi ketua, pikirannya masih sama, dan dia tidak lupa bertarung dengan Su Yang secara formal. Setelah hari-hari bergaul, Huixin benar-benar menjadi satu dengan tim Su Yang, dan semua orang bisa dianggap sebagai persahabatan hidup dan mati. Lebih penting lagi, meskipun bodhisattva cahaya emas telah mendapatkannya, Bai Lian Sui tidak dapat memahami rahasianya hanya dalam tiga hari. Ada pun teknik di atas. Gemuruh. Pada saat ini, Bai Lian Sui yang sedang berlatih perangkat gerakan tiba-tiba mengeluarkan raungan teredam di ruang tamu gunung belakang, dan Su Yang dan yang lainnya bergegas ke ruangan untuk melihat apa yang terjadi. Lian Sui, bagaimana kabarmu? Apa yang terjadi? Gadis itu memandang Su Yang dengan ekspresi sedih, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Guru, saya tidak tahu apakah teknik yang diukir pada bodhisattva ini terlalu mendalam, saya tidak memiliki cukup bakat, atau saya tidak bisa berlatih karena ketidaklengkapan. Saya sama sekali tidak memasuki negara selama tiga hari, seolah-olah saya tidak dapat masuk. Aku akan melihatnya. Sebelum Su Yang dapat berbicara, Huixin menyapu matanya, karena relik para dewa dan biksu di tubuhnya, Huixin melihat kerangka bodhisattva, dengan prasasti samar 10.000 karakter tersembunyi. Saya mengerti, bodhisattva lumpur ini sendiri membutuhkan seseorang dengan pikiran Buddha untuk membuka rahasianya. Saudari Bai, tampaknya Anda harus mengikuti saya untuk mempelajari Dharma sebelum mempraktikkan teknik di atas. Apa yang dikatakan Huixin, Su Yang sepertinya terinspirasi. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan biksu dewa Tianyun sebelumnya, rahasia besar dari 3.000 negara bagian bahkan terlibat dalam klan Phoenix Ajaib Kuno. Jika Jiulong Zhang benar-benar leluhur yang membagi rahasia besar ini menjadi sembilan, kasihan belenggu sue jatuh pada agama Buddha, kemudian menurut aturan ini, belenggu linyao jatuh ke tanah suci pedang surgawi, yaitu gerbang pedang. Setiap pintu sesuai dengan harta karun naga, jadi tujuh harta naga yang tersisa harus datang secara terpisah di tujuh tertinggi lainnya alam dunia kultifasi, ada tujuh pewaris yang pernah mengalami malapetaka, menunggu kita untuk menemukannya. Ini terlihat seperti pernyataan ilusi, Su Yang belum menemukan bukti untuk membuktikan hipotesisnya. Namun demikian, Ling Yao tersentuh oleh kesimpulan Su Yang. Mungkin, saya benar-benar dapat mencoba ke arah ini. Sekarang Saudari Bai telah memperoleh bodhisattva lumpur tetapi belum mengkultivasi hati Buddha, saya memiliki pedang surgawi dan batu giyok. Meskipun saya telah mencapai puncak kendo, aku belum menghidupkan kembali jiwa pedang. Pengalaman Saudari Bai dan aku benar-benar mirip. Mungkin dia dan aku benar-benar hanya selangkah lagi dari awal untuk mengungkap rahasia ini. Bai Lian Sui menatap Ling Yao dalam-dalam, dan sangat terdorong oleh sorot matanya. Guru, menurut pendapat saya, sebaiknya kita tinggal di kuil Ling Han ini sebentar, dan menunggu sampai saya memasuki gerbang Buddha Tao ini sebelum membuat rencana. Selama periode ini, Ling Yao juga bisa menenggelamkan hatinya untuk mengolah jiwa pedangnya. Jika salah satu dari saya atau dua dari kita melihat pintu pertama kali, langkah kita selanjutnya secara alami akan jauh lebih jelas. Su yang mengangguk ketika dia mendengar kata-kata, ini sangat bagus. Sekarang bodhisattva cahaya emas ada di sini, tidak jelas apakah akan ada mata dan mata lain yang menatap kita. Bukan kebijakan terbaik untuk terlalu sombong. Di tiga ribu negara bagian, tetap di sini dan berlatih sebentar membuat rencana. Ledakan, ledakan. Sama seperti Su yang baru saja membuat rencana seperti itu, bel kuno di luar gerbang gunung diketuk lagi. Orang luar membunuh di gerbang, tampaknya mereka adalah sekelompok iblis yang kuat. Tetap di sini dan berlatih dengan damai, aku akan pergi melihatnya. Su yang berkata bahwa sosoknya tiba-tiba bergerak, dan biksu kecil di depannya telah menghilang di depannya hanya dalam sekejap mata. Di atas awan, hamparan energi magis yang luas memenuhi seluruh langit, memicu area gunung Linghan yang awalnya berkabut seolah-olah itu telah menjadi api penyucian. Oh, Sang Buddha berkata bahwa satu pikiran menjadi Buddha, dan satu pikiran menjadi iblis. Dari sudut pandang orang awam, saya masuk akal. Su yang melihat kedalaman langit saat ini dan merasa tersentuh. Segera, dengan latar belakang awan hitam tak berujung, siluet iblis yang ditekan dengan rapat mulai muncul. Su yang menyapu secara horizontal seperti ini, setidaknya dalam skala ribuan. Seperti yang diharapkan dari iblis, kekuatannya belum tentu hebat, memang ada banyak orang, dan Anda dapat menggunakan taktik kerumunan kemanapun Anda pergi. Suara Su yang sangat transparan, dan suara itu ditransmisikan ke seluruh langit mendung, karena perbedaan besar di alam, hati dan jiwa iblis gemetar oleh suara ini. Aneh, orang itu hanya memiliki kekuatan dari alam pemurnian Ki, mengapa suaranya begitu kuat. Ini luar biasa. Biksu manusia benar-benar aneh. Jika satu orang berani menghadapi ribuan dari kita, pasti ada dua kematian. Tetapi dalam pertempuran kita, bahkan jika dia memiliki sepuluh nyawa, tidak cukup untuk mengirimnya. Tidak peduli jam berapa tiba, ketika ada lebih banyak orang, saya merasa nyaman di hati saya. Poin ini dengan jelas dan jelas tercermin dalam iblis. Siapa pemimpinmu? Keluar dan bicara. Agak memalukan bagi Su yang untuk menjadi kenyataan. Dia menyapu pandangannya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menemukan pria yang tampak seperti bos besar dari monster-monster ini. He he, ras manusia yang rendah hati, kamu merusak pesta kebahagiaan kita, bukankah kamu harus membayar harga? Pada saat ini, iblis yang kuat dengan sosok besar dan memegang kapak ganda perlahan muncul dari awan tertinggi, seorang pria raksasa yang tingginya lebih dari 3 meter. Anda bos mereka. Su yang dengan enggan mengangkat matanya dan melirik pria ini, wajahnya tenang seolah sedang melihat seekor semut. Kita semua di ras iblis hanya percaya pada permaisuri Elsa. Jangan tanya saya siapa bosnya, tempat perlindungan permaisuri yang mulia, semua makhluk harus berlutut dan menyerah. He he he, jangan datang ke set ini bersamaku. Jika kamu berada di sini untuk tubuh biksu suci, sayang sekali beku suci itu telah meninggal dunia, dan apa yang disebut pesta kebahagiaan kamu ditakdirkan untuk gagal. Oh, pria raksasa itu sepertinya tidak terkejut, karena ini masalahnya, maka, gunakan para beku kecil itu untuk memberi makan kita. Ekspresi su yang menjadi lebih dingin, ada beberapa hal yang hanya bisa Anda pikirkan. Jika Anda benar-benar mewujudkannya, akhir Anda akan jelek. Raksasa itu mengangkat bahu tidak setuju, kamu sangat kuat. Aku telah mempelajari ini sebelumnya di 10 ribu sarang iblis, tapi sayangnya, tidak ada yang bisa melanggar perintah ratu, bahkan jika kami tidak bisa membunuhmu, kuil linghan, dan harus membayar untuk itu. Gemuruh. Tanpa peringatan, kuil di belakang su yang terbentur, dan seluruh kuil tenggelam dalam lautan api yang tak terbatas. Apa yang benar-benar membuat su yang merasa luar biasa adalah dia tidak memperhatikan siapapun di sekitar kuil di belakangnya. Dengan kata lain, ledakan ini telah dipersiapkan sejak lama, daripada iblis ini melakukannya di depannya, dan tidak memberi su yang kesempatan untuk menghentikannya. Melihat ke belakang, Su yang benar-benar marah ketika dia melihat para beku dengan tingkat kultivasi yang relatif rendah berjuang di lautan api dan api ajaib. Kalian semua sialan. Gemuruh. Fluktuasi kekuatan spiritual yang menakutkan meledak di tubuh Su yang, dan gelombang yang bergoyang hampir sepenuhnya menghilangkan semua kabut ajaib di atas awan. Pergi ke neraka. Su yang menunjukkan jarinya dan mengambil tubuh iblis raksasa di depannya, tetapi menemukan bahwa jarinya ditusuk, dan pria raksasa itu menghilang di tempat. Hahaha, lupa memberitahumu bahwa iblis kita memiliki teknik yang disebut melihat bunga di kabut. Apa yang kamu lihat bukanlah apa yang kamu alami, dan apa yang kamu alami seringkali lebih menakutkan daripada apa yang kamu lihat. Suara tak terkendali dari pria raksasa bergema di telinganya, Su yang menenangkan pikirannya dan menoleh ke belakang dan menemukan bahwa kuil linghan masih ada. Ledakan dan lautan api belum muncul, tetapi mayat biksu ada di mana-mana, dan mereka tetap di tanah. Blockbuster tubuh raksasa iblis mengingatkan Su yang bahwa kedatangan raksasa iblis tidak sia-sia. Lian Su, Ling Yao, King Su. Su yang sedikit mengernyit dan bergegas kembali ke ruang gunung belakang, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada orang di ruangan itu, meskipun tidak ada tanda-tanda pertempuran, bulu umu muda di tanah sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Itu adalah, bulu dirok ratu iblis Elsa, bahkan baunya sama persis dengan miliknya. Elisa, sepertinya aku harus kembali ke 10 ribu sarang iblis lagi. Aku akan membayar kembali nyawa para beku ini seratus kali. Tiga jam kemudian, Su yang datang ke langit di atas 10 ribu sarang iblis lagi. Karena dalam waktu normal, 10 ribu sarang iblis ini jauh dari apa yang terjadi selama pesta kebahagiaan, hanya sebagian kecil dari ras iblis. Namun, ini cukup untuk Su yang, targetnya adalah Elisa, ratu ras iblis. Orang itu lagi, orang yang menghancurkan pesta kebahagiaan, dan membunuhnya. Ceritaan berbagai monster terus mengaom, dan sejumlah besar monster mulai bergerak mendekati posisi Su yang. Itu tepat untuk menyingkirkan dosa-dosamu. Dengan pedang di udara, Su yang membuka pesta pembunuhan baru berdasarkan pencapaian puncak kendo yang tak tertandingi. Semua iblis yang berkumpul di bawah jurang ini pada saat ini semuanya telah menjadi mangsa di bawah anak buahnya. Beri aku untuk mati. Gemuruh, setelah setiap gelombang energi pedang diayunkan, itu disertai dengan cahaya pedang yang sangat kuat, dan sejumlah besar binatang dibunuh oleh Su yang. Gunakan jiwa rakus dan berdosa Anda untuk mengaku pada para biarawan. Su yang benar-benar marah kali ini, satu orang dengan satu pedang, secara sewenang-wenang bersilangan di bawah 10 ribu sarang setan, dan tubuh binatang yang tak terhitung jumlahnya terus meledak. Satu orang, satu pedang, sarang setan Bailey berubah menjadi genangan darah. Kehidupan puluhan ribu monster jatuh, dan pertempuran Su yang ditakdirkan untuk meninggalkan namanya sendiri di seluruh iblis. Cepat, pergi dan lapor ke ratu, umat manusia ini benar-benar mengerikan. Banyak iblis di bawah menangis dan melarikan diri, dan mereka benar-benar dikejutkan oleh Su yang.